KASDAM 3 Siliwangi Banyak 27 tim sepak bola yang tersebar di kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat mengikuti babak penyisihan turnamen Liga Santri PSSI Piala Kasat di lapangan Prigif Kota Cimahi. Terut hadir dan membuka kompetisi KASDAM 3 Siliwangi, Rikjen TNI Wijanarko, Wali Kota Cimahi Ngatiana, ASPROF PSSI, dan Forkopimda Kota Cimahi. Tujuan kompetisi sepak bola ini dihususkan untuk pondok pesantren dan santri yang nilai sebagai aset berharga di dunia sepak bola karena bisa menjaring atlet sepak bola nasional yang mampu membanggakan negara. Menurut Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan, Pemkot Cimahi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan akan mendukung kompetisi seperti ini, apalagi kegiatan ini untuk menjaring atlet-atlet nasional dari para santri. Liga Santri yaitu Piala Kasat yang kebetulan dibusatkan adalah di Cimahi untuk Jawa Barat. Ada tiga tempat yang kita lakukan Liga Santri ini salah satunya di Prigif 15 Kuceng II, Kucik Armet, dan Kucik Mok. Insya Allah dengan tujuan adalah memberikan kesempatan kepada para santri karena para santri bukan hanya sebagai santri tetapi memiliki kemampuan di bidang olahraga. Ternyata di sana juga ada bibit-bibit punggul dalam olahraga selain sebagai santri ya, juga sebagai atlet olahraga salah satunya sepak bola. Menurut Kasdam Tiga Siliwangi, Brigjen TNI Wijanarko mengatakan kompetisi ini ajang pembibitan menciptakan atlet nasional sepak bola dan TNI pun siap memfasilitasi atlet dari santri untuk bisa bekerja di TNI dengan prestasi yang mumpuni. Ini adalah lanjutan Liga Santri yang sudah dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten, beberapa lalu kan sudah dilaksanakan di tiap kabupaten, kemudian naik lagi ke tingkat Koren, wilayah. Nah sekarang sudah mulai di tingkat provinsi, ya jadi istilahnya pemenang-pemenang dari kabupaten, dari wilayah digabung sini, nanti kita mencari siapa yang juara yang bisa kita kirim ke tingkat nasional. Liga Santri PSSI Piala Kasat ini sebagai sumbangsi dari TNI untuk negara. Liga Santri ini diikuti 1.511 tim di seluruh Indonesia, dan untuk dicimahi pada hari Kamis sore ini, hadir Ketua PSSI dan Pangdam Tiga Siliwangi untuk melaksanakan penutupan zona jabar yang sudah berlangsung sejak satu pekan. Sedangkan puncak final akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang, bertepatan dengan hari Santri Nasional yang akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno.